oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dekan teman teman ya baiklah di channel ihsan batani muda dan channel ihsan tani tentunya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkat tentunya teman teman amin oke teman teman ya disini bahasan sedang berada di lahan bahasan ini lahan bahasan yang kemarin bahasan oleh lahan bersama pembingungan ada juga bang maskur bang kotir ya yang niatnya disini bahasan tanami cmk cmb maaf cmb cabai merah besar baja mcf1 dari pts wc capanah merah dan untuk lahan ini ini adalah lahan 100 subin kalau dimatalkan sekitar 1400 meter kapasitas tanaman masuk sekitar 3600an 3600an batang teman teman dan disini kesempatan kali ini bahasan sedang melakukan penaburan kabur dolomit bersama ada bamingun dan juga bama maskur yang sedang melakukan proses penaburannya dan disini untuk luasan 100 subin disini kabur dolomitnya bahasan menggunakan sekitar 3 kental ya jadi ini kemasan yang 25 kiloan teman teman jadi disini bahasan tabur 12 kantung kapur dolomit ya yang kemasan 25 kiloan teman teman dan ini adalah selalu bahasan sering bahas kemanfaat kabur dolomit pada tanah media tanah yang akan kita tanami tentunya yaitu salah satunya untuk manfaatnya menaikkan atau menetralkan pH tanah ya agar tanahnya tidak asam ini yang paling penting karena disini bahasan tidak pernah menggunakan pupuk kandang jadi setelah olahan selesai yaitu langkah awal penaburan kabur dolomit jika menggunakan pupuk kandang bisa pupuk kandangnya ditebar setelah penaburan kabur dolomit yang penting kalau menggunakan pupuk kandang yang penting sudah di fermentasi agar lebih maksimal dan mencegah untuk serangan layunya teman teman pokoknya di fermentasi kalau menggunakan pupuk kandang kotoran kambing ataupun kotoran ayam boiler ya di fermentasi terlebih dahulu teman teman nah manfaat selanjutnya yaitu untuk kabur dolomit itu memang sangat banyak sekali yang jelas menekan jamur-jamur patogen yang kurang bagus untuk tanaman agar tidak cepat menyerang ke tanaman dan juga manfaatnya lainnya adalah disitu juga mengandung unsur hara mikros seperti kalsium dan juga magnesium yang memang sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman kalau di dolomit ini magnesiumnya sekitar 18% dan ada kalsiumnya sekitar 30% ya kalsium kalau untuk tanaman juga manfaatnya sangat banyak sekali yang jelas mempercepat pertumbuhan serabut akar ya atau bulu-bulu akar dan juga ada magnesium yang juga unsur hara mikros yang sangat dibutuhkan oleh tanaman tentunya makanya saya lalu bisa mengatakan penaburan kabur dolomit itu sangat penting meningkatkan hasil panen menekan jamur-jamur batuk ini kurang bagus untuk tanaman dan juga yang jelas meneterakan pH karena kalau untuk cabai pH yang bagus itu diangka sekitar 7-8 itu yang bagus dan takarannya takarannya teman-teman ya kalau per 100 hubin itu kalau standarnya itu dikasih 3 gintal ya jadi tinggal dikalikan nanti misal 1 hektare tinggal dikalikan 3 gintal kali berapa kalau di hektare kan kalau disini hubin ya kalau hubin itu 1 hektarnya itu berarti sekitar 600-700 hubin berarti tinggal digalikan 3 kali 6 misal seperti itu atau 3 kali 7 sesuaikan lah kalau di daerah bahasa memang menggunakan hubin ya hubin itu kalau di hektare itu 1 hektare itu kalau di diubinkan itu sekitar 600 hubinan 600-700 kayaknya kalau gak salah teman-teman jadi nanti tinggal dikalikan jika menggunakan hektare ya ini sering sekali bahas-bahas ini juga terus terang teman-teman untuk lahan ini lahannya sangat terburu-buru sekali lahan ini yang baru siap baru selesai itu untuk bibitnya itu sudah ada satu jengkal segini itu sudah sekitar umur hampir 28 HSS dan ini setelah kapur ini selesai ditabur nanti terus terang besok kalau ada turun hujan pun bahas-bahas akan kasih pupuk dasar kalau bisa kalau bisa memang tidak terburuk-buruk penaburan kapur dolomit ini dibiarkan sekitar seminggu atau 10 hari buru-buruk ini buru-buru jadinya nanti bahas-bahas bercepat besok juga bahas-bahas akan lakukan pemberian pupuk dasar kalau sempat kalau terlalu sempat sekitar 2 hari nanti bahas-bahas baru akan tabur-abur pupuk dasarnya teman-teman ya jelas ya ini kalau teman-teman mau menggunakan kapur dolomit juga bisa bagus ada pula kaptan kapur pertanian itu juga bisa gandungannya ada kalsium dan juga magnesium karulang kurang lebih ada petrocas juga bisa ada kebomas juga bisa pokoknya pakai yang penting kapur pertanian itu manfaatnya memang banyak sekali untuk media tanam media tanam atau tanah tanah yang kita akan tanami teman-teman bebas menggunakan dolomit kaptan kebomas petrocas pokoknya banyak sekali merek daganya ini di sini untuk memublikasikan saja sebetulnya teman-teman kalau manfaat kapur dolomit sering bahas sering bahas pokoknya untuk manfaat kapur dolomit dan tangkarannya pun sudah sering bahas per 100 upin dikasih 3 gintal lebih banyak juga tidak apa-apa itu standarnya jadi kalau bisa jangan sampai kurang pentingnya seperti itu ini tinggal separuh ini ya dan mudah-mudahan nanti selesai kelar maksudnya penaburannya teman-teman ini ya untuk lahan 100 upin dikasih sekitar 3 gintal kapur dolomit atau kalau dimeterkan 1400 meter dikasih 3 gintal kapur dolomit mau menggunakan kapur dolomit petrocas keemas kaptan bebas dikasih pokoknya sekitar segitulah 3 gintalan karena pH yang bagus yaitu di angka 7-8 untuk tanaman CMK maupun CMB manfaatnya juga bisa ulangi sedikit manfaatnya bisa untuk meneterakan pH tanah menekan jamur-jamur patogen yang kurang bagus untuk tanaman mempercepat pertumbuhan bulu-bulu akar dan juga meningkatkan hasil panen tentunya teman-teman intinya seperti itu ya jelas ya jika kurang jelas ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan bayisan nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar dan mudah-mudahan bayisan bisa langsung menjawabnya dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya dan nanti channel isan tani dan channel isan petani mudah semakin berkembang agar semakin berkembang tentunya dan bagi yang sudah subscribe tentunya bayisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke jadi mungkin cukup sekian dari bayisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati